Memang kita mau di tempat yang neutral, neutral disini adalah yang lebih sampai dan tidak berpihak kepada aku. Jadi kita memilih tempat yang juga yang santai, ya kita pilih tempat makan yang plural. Dan kalau tempat private itu kan memang ibaratnya nggak ada apapun yang dambu ya, dan bahkan kita juga nggak pesen makan sampai kita memang selesai bicara. Jadi tiga jam kemarin semuanya selasa, tanggal 8, nggak ada suasana tegang ya Alhamdulillah, karena memang bahkan lebih kepada suasana ini ya, saling bicara, saling bertukar pikiran dan juga tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana mengimplementasikan parenting secara lebih baik. Di hadapan keluarga Anang dan suaminya sendiri Raul Lemos, pelantun Mahadaya Cinta itu tak ingin menuding siapa yang menjadi biangkeladi pencetus permusuhan dalam keluarganya. Sebaliknya, dengan legowo ia langsung meminta maaf kepada Raul, atas ketidaknyamanan yang timbul akibat imbas ungkapan hati putra-putrinya di media sosial. Tak dipungkiri pula, sebagai orang tua mereka kecolongan membiarkan Aurel dan Azriel, kebebelasan mencari eksistensi dengan media sosial. Saya pertama saya awali dengan meminta maaf. Jadi saya meminta maaf di depan anak-anak saya, Mas Anang dan juga Ashanti, kepada suami saya. Karena kan awalnya itu kan dari suami saya, kenapa dia memberikan sanksi untuk saya, nggak boleh ketemu anak-anak itu. Jadi karena anak-anak saya telah melakukan satu hal yang memang menyinggung perasaan suami saya. Jadi di depan anak-anak, di depan pipinya anak-anak, dan juga di depan Ashanti saya minta maaf langsung kepada suami saya, dan suami saya juga, dengan suara yang terduh ya, memang aslinya dia itu kan gitu, mungkin badannya aja yang besar, tapi suaranya itu benar-benar bisa merangkul suasana anak-anak gitu ya. Dan di situ suami ku menceritakan bagaimana dia kecewanya sampai dia ada sanksi. Dan kita bicara tentang ke depannya, anak-anak itu sudah, ya anak-anak dua sulung saya ini kan punya tanggung jawab sebagai kakak gitu, kan dari Arsi, dari Mora dan Kellen. Jadi, ke depannya setelah ini akan banyak lagi masa-masa indah yang memang kita harus bersama-sama. Saya melanjutkan pembicaraan Mas Anang bahwa memang, tapi tentu ya sebagai orang tua kan kita kecolongan anak-anak seperti ini gitu. Mereka lahir di, di saat zaman gadget, gadget yang sepertinya memang tempat untuk berekspresi kayaknya, nulis itu lebih enak daripada nombor. Kan di era yang sekarang kan memang bebas berpendapat ya, artinya mau berpendapat, mau nulis apapun sekarang di media sosial memang bebas, tinggal tergantung kita sekarang, ada artis-artis yang melaporkan, kalau memang ternyata sudah perbuatannya kurang menyenangkan, dan dirasa memang berbahaya gitu ya. Jadi bebas kita aja, cuma bagi aku memang media sosial sekarang memang ya kita bebas berkomentar apapun. Aku pun sekarang gini aja, kalau yang udah nyakitinnya terlalu parah, tinggal block, hapus. Tapi kalau cuma ngatain, bahasa nanti jelek, bahasa nanti gendut, bahasa nanti apa, ya sudah lah, gitu-gitu mah, gak apa-apa kali. Tapi kalau yang sudah terlalu misalnya, memancing atau memperkeru yang gimana, kecuali yang kejadian belakang ini, terlalu banyak, jadi gak bisa dihapus atau di block ya gitu. Tapi kalau misalnya sama dikit-dikit, gak enak, dan aku juga bukan orang yang tipe ngebacain komen, kalau udah ngepost, bacain sebentar, habis itu udah gitu, yang udah lama-lama mah gak dibaca-bacain gitu. Jadi kadang, ada fans kita yang gang hijau, gak tau bundel, itu ada yang nulis gini, nulis gini, apalagi ada yang kemarin beberapa kali, misalnya nulis kata-ngatain ke baby aku, gitu yang sampai parah, oh cuma ngatain, aduh babynya misalnya gak jelek atau apa, itu masih gak apa-apa. Bagi aku ya, itu manusia gitu. Tapi kalau udah ngatainnya yang membahayakan, apa, membahayakan gitu ya, buat si bayi, ya udah pasti aku, aku block gitu. Dan aku lihat memang, biasanya yang begitu tuh yang gak ada followersnya, atau buat akun palsu, pemerintah sengaja buat ngebully gitu. Jadi yaudah lah, gak usah di, gak usah di, apa, gak usah diperpanjang. Bisa dari Yanti, perseteruannya dengan anak sendiri begitu menyudutkan dirinya. Ia benar-benar terjepit, antara memenuhi keinginan sang anak, juga menjalankan rasa patuh pada suami. Namun ia bersyukur, dengan penuh rasa pengertian artinya Aurel dan Azriel, memahami posisi dirinya sebagai ibu sekaligus sebagai istri. Hikmah, saya sebagai orang tua pun gak lupa dari salah. Saya berusaha mendapatkan untuk menjadi guru buat anak-anak saya, dan menjadi istri yang memang harus menurut suami. Karena menurut suami itu bukan hakuran manusia, tapi memang perintah Tuhan kita gitu. Jadi memang saya merasa bahwa saya di posisi yang kemarin benar-benar terjepit ya. Jadi saya terima kasih ada masalah, ini, karena ini jadi satu jawaban yang indah buat saya. Karena ini kita, kemarin itu banyak yang, suami saya itu kecewa karena saya di judge gitu banyak, terus suami saya juga kecewa karena masa anak-anak ketemu ibunya itu gak banyak gitu aja. Lalu menyampaikan itu ketekan masa anak-anak. kemarin ini kan mungkin sweet 17-nya dia pengennya dan itu persetujuan dari bahan-anaknya dan tiba-tiba gak bisa adil. Tapi dari aku dan mas anak sangat sekali kita tidak menjelaskan. Karena ya betul, memang benar karena seorang perempuan, seorang istri harus menuruti kemauan suaminya. Ya ibaratnya, kalau kata di agama yang aku anut ya, memang kalau suami melarang kita ketemu ibu aja, kalau dikataan gak boleh, kita gak boleh ketemu. Tapi gak mungkinlah suami melarang ketemu ibu, gak bener lah kan gitu. Tapi kalau misalnya permasalahan ini kan memang mungkin ada masalah sebelumnya gitu. Bukan gak boleh ketemu tapi mungkin bahasanya kemarin membatasi supaya apa namanya, tidak terlalu sering mengakses atau gimana aku juga gak begitu paham. Tapi yang jelas mungkin ada permasalahan yang membuat itu jadi terjadi gitu. Jadi aku lihat itu cuma kesalahpahaman. Insya Allah bisa cepat selesai karena kita jangan yang dewasa, kita saling menurunkan ego, kita berpikir demi anak-anak. Anak-anak gak boleh, anak-anak ini perkembangannya kan harus baik, psikologisnya harus bagus, anak-anak gak boleh merasa dengan keadaan ini mereka jadi korban gitu. Itu gak boleh. Jadi kita orang tua sebaik dari pihak aku dan mas Anang, pihak Pak Raul, aku yang ini juga sama. Pasti ingin segera melakukan pertemuan. Dan semoga semuanya ini cepat selesai, cepat beres, dan gak ada lagi yang begini-gini. Di tengah kebahagiaan menjalani batera rumah tangga bersama Raul, sosok diva pop tanah air ini diam-diam begitu mendambakan bisa melewati libur bersama dengan keluarga Anang, juga dua buah hati mereka. Kini semua itu tak mustahil lagi terwujud. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuatnya menjadi nyata. Kita gak mau bicara tentang kesepakatan terus presentasi anak-anak harus tinggal sama saya atau mana pibin. Enggak. Kemarin itu lebih ke suasana apa ya, mencairkan permasalahan yang atau asumsi yang gak baik atau kemarin itu kita melebur jadi satu gitu aja. Karena kita tuh melebur untuk anak-anak kita gitu loh. Bahwa kedepannya akan banyak lagi agenda-agenda bersama yang kita harus jalanin. Kepinginan suami saya kita juga keinginan Asyanti juga kita bisa berlibur sama-sama itu sebenarnya mungkin. Itu adalah rencana Bustia Allah dan itu adalah ujung daripada hadir daripada doa-doa saya di malam. Terlepas sudah ujian yang menekan hati ibu empat orang anak ini, Yanti pun mendapat banyak pelajaran berharga dari perseteruan keluarga di era maraknya sosial media. Bukan bermaksud menggurui, Yanti ingin semua keluarga bisa mengambil hikmah, betapa dasyatnya pengaruh jaringan dunia maya. Internal keluarga kami ini juga bisa jadi permasalahan Anda semuanya, keluarga semua di sana. Cuma bagaimana kita sebagai orang tua menyingkapi dan benar-benar menjadi pendengar yang baik untuk bisa legowo kalau memang kita punya kesalahan untuk segera meminta maaf. Jangan buatkan masalah berlaku-laku. Dan jangan sampai terpancing dengan kegaduhan dan kegaduhan MRC. Terima kasih telah menonton!